Bahkan bukan cuman Habib Uthman, dulu Almarhum, Ihaji Hashimash'ari juga begitu. Ada orang yang ngaku sebagai jujunya Habib Uthman Mufti Betawi yang mengatakan bahwa Habib Uthman Mufti Betawi. Hashimash'ari juga bekerja sama dengan pemerintah penjajahan, kurang lebihnya seperti itu. Berangsat. Ini sudah nggak bisa ditelurin lagi ini. Membalikan fakta yang tidak boleh lagi kita biarkan. Jelas Habib Uthman Mufti Betawi itu didatangkan Belanda untuk menjadi anteknya, untuk menjadi alatnya pemerintah India Belanda untuk menandingi perlawanan ulama-ulama pribumi dan masyarakat pribumi. Habib Uthman Mufti Betawi Hadro Tuseh Keiwaita Hashim juga adalah pahlawan nasional. Bia Hashimash'ari Memang pernah di zaman penjajahan Jepang bersedia dipaksa pemerintah India, pemerintah Jepang untuk menjadi semacam menteri agamanya. Ingat itu dipaksa oleh penjajah Jepang dan itu untuk membela syariat Islam bukan untuk mencari gaji seperti Habib Uthman Mufti Betawi yang sebulan dapat seratus golden dari penjajah Belanda itu. Dan ketika orang Indonesia disuruh menghormat pada matahari, Hadro Tuseh menolak keras dan berjalan sampai diseksa sampai kuku-kuku beliau dicabuti. Inilah satu bukti lagi bahwa memang Ba'alawi itu seperti ditulis oleh situs-situs penelitian DNA internasional memang bahwa DNA Yahudi sukanya membulat-mbalikan fakta. Ini bagi saya penghinaan luar biasa. kalau masih ada orang NO yang belan-belan mereka keterlaluan ini harus proses secara hukum ini menghina pahlawan nasional saya sebagai orang Indonesia saya sebagai orang Islam sebagai saya yang hatiin gak terima togu perhitungan kami oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua ya guys ini ada pernyataan yang lagi viral dari seorang Habib yang mengaku sebagai cucu Habib Usman bin Yahya yang dikenal sebagai Mufti Betawi guys kalau saya perhatikan dari pernyataannya sepertinya si Habib ini guys tidak terima kepada orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa Habib Usman adalah Antek Belanda kita tahu bahwa sosok Habib Usman bin Yahya adalah sosok ulama yang kontroversial dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang banyak sekali orang yang mengatakan dan menilai bahwa Habib Usman adalah Antek Belanda dan orang-orang yang menilai seperti itu guys bukan tanpa alasan karena sejarah mencatat bahwa faktanya Habib Usman atau yang dikenal dengan Mufti Betawi kala itu sangat kooperatif dengan pemerintah India Belanda kala itu dia juga bersedia diangkat oleh Belanda sebagai Honorary Advisor penasehat kehormatan untuk urusan Arab dan itu digaji guys oleh Belanda kemudian yang lebih parah lagi Habib Usman kala itu mengeluarkan fatwa melarang atau mengharamkan jihad di saat orang-orang pribumi sedang gencar-gencarnya melakukan perjuangan untuk melawan penjajah tapi oleh Habib Usman malah difatwakan sebagai perusuh dan pemberontak negara nah inilah yang menjadi sebab atau alasan kenapa kemudian banyak orang yang menilai bahwa Habib Usman ini adalah Antek Belanda dan seperti yang saya bilang di awal tadi guys ini ada orang yang mengaku sebagai cucu Habib Usman rupanya dia tidak terima kalau kata-kata pengkhianat dan kata-kata Antek Belanda kemudian disematkan kepada kakeknya yaitu Habib Usman sehingga dia melakukan pembelaan hanya saja yang menjadi masalah pada saat orang ini menyamakan pendiri NU Hadratus Sheikh Kiai Haji Hasim Asyari dengan Habib Usman menurut saya guys ini adalah suatu fitnah yang keji karena jelas berbeda Hadratus Sheikh Kiai Haji Hasim Asyari kalau itu melawan penjajah Belanda sementara Habib Usman yang dia lakukan adalah bekerja sama dengan Belanda jelas ini adalah dua sosok ulama yang berbeda oke guys sebelum saya lanjut memberi komentar yuk kita simak dulu video seorang Habib yang mengaku cucunya Habib Usman berikut ini rame sekarang ada disebut hal rame dibicarain di tiktok saya punya kakek ambil dijelek-jelekin Habib Usman bin Yahya dia bilang antek Belanda zaman dulu itu Belanda luar biasa loh Habib Usman punya langkah memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan tapi bacanya yang jelas jangan cuman pas garis itu aja itu disitu disebutkan bahkan bukan cuman Habib Usman dulu Almarhum Qihaji Hashi Masyari juga begitu bahkan bukan cuman Habib Usman dulu Almarhum Qihaji Hashi Masyari juga begitu dulu Almarhum Qihaji Hashi Masyari juga begitu beliau punya langkah langkah bukannya Qihaji Hashi Masyari mendekatkan dirinya kepada Belanda bukan cuman langkahnya dia kenapa ketika itu Qihai Anwar dipotong dipenggal diancol oleh Jepang dimana Almarhum Qihaji Hashi Masyari punya langkah ngelarang pemberontakan Almarhum Qihaji Hashi Masyari punya langkah ngelarang pemberontakan ngelarang pemberontakan karena tahu apa yang terjadi orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin begitu juga Habib Usman zaman Belanda ya guys itulah pernyataan dari seorang Habib yang mengaku sebagai cucunya Habib Usman jelas sekali ya sama-sama kita dengar tadi bahwa dia menyamakan hadratus seh Qihaji Hashi Masyari dengan Mufti Betawi yaitu Habib Usman dan sekali lagi guys bahwa apa yang dikatakannya itu adalah bentuk fitnah yang keji terhadap hadratus seh Qihaji Hashi Masyari dan kenapa ya oknum-oknum Habib ini suka sekali menebar fitnah saya juga bingung guys dengan orang-orang ini kita tahu bahwa hadratus seh Qihaji Masyari bergelar pahlawan nasional dan gelar itu beliau dapatkan karena pada masa penjajahan Belanda hadratus seh Qihaji Hashi Masyari ikut mendukung upaya kemerdekaan dan menggerakkan rakyat melalui fatwa jihad yang kemudian kita kenal sebagai resolusi jihad melawan penjajah Belanda dan kaedah yang sangat populer sampai saat ini guys adalah hubbul waton minal iman mencintai tanah air adalah sebagian dari iman lalu dimana letak persamaannya antara hadratus seh Qihaji Hashi Masyari dengan mufti betawi Habib Usman bin Yahya hadratus seh Qihaji Hashi Masyari melawan dan menentang penjajah Belanda sementara mufti betawi Habib Usman bin Yahya lebih memilih bekerja sama dengan Belanda berfikirlah dengan waras sekian video kali ini dan terima kasih